Oke, halo lo lo Assalamualaikum, jumpa lagi nih Sama Myeong di IM Station Tenang kita guys ya Oke, dan sekarang seperti biasa, kita akan cek-cek nih Komenternya dari netizen di Korea Gimana nih, respon mereka tentang pertandingan kemarin Antara Pink Spider melawan respak Gitu nih ya Yang lucu nih ya, ada beberapa komentar yang lucu Tentang pemain-pemain dari Pink Spider Lucu nih guys ya Langsung kita cek nih, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya Di like, di komen, di nyari loncengnya Dan langsung nih kita menidor Oke, dan sekali lagi bro ya Ini semua komentar yang mau ambil dari The Co Jadi buat kalian yang mau ngecek, boleh nih langsung ke The Co nya bro ya Jadi ini adalah komunitasnya netizen di Korea bro ya Dan sebelumnya nih kita mau baca-baca dulu nih Dari fansnya Pink Spider bro Waduh, waduh, nih Kan mereka kemarin kalah nih bro ya Dan wah marah-marah semua nih men Dan komenternya lucu-lucu nih guys ya Buat kita yang menang ya Buat kita yang ngeliatnya lucu-lucu men ya Buat yang fansnya Pink Spider pasti ya sedih juga nih men ya Sorry ini ya Sorry gitu bro ya Oke, kita lihat dulu nih ya Lucu-lucu nih guys Yang pertama ya Aku tidak pernah memimpikan hal ini ya Ketika pemain kota Asia dan oppositenya menjadi pemain troll katanya bro Aku sangat kecewa hari ini bro Waduh Ya, Rui Lehuang sama Tutku Burcu men ya Mereka anggap troll men Oke lanjut bro ya Apa yang akan kamu lakukan dengan pemain kota Asia kita nih? Waduh, Rui Lehuang ya Ini mau diapain nih pemain? Oke, aku hanya pergi menggunakan Suji dan Yerim sebagai middle blocker ya Dan mencoba menggunakan sayap Kim Da'en ya Apabila Tutku tidak berfungsi Oke, jadi mereka lebih memilih menggunakan pemain lokal ya Suji dan juga Yerim nih sebagai middle blocker Dan Kim Da'en ya ketika Tutku tidak berfungsi gitu guys ya Oke lanjut ya Tapi serius ya diantara pemain asing lainnya di beberapa season terakhir ini Dia kelihatannya yang paling jelek nih di bagian defense Waduh ya Badannya kelihatan goyang-goyang ya Dan dia kelihatannya lambat nih men ya Dan dia harus lebih aktif nih untuk bertahan nih bro Waduh Tutku decision making power terlalu lemah ya Oke Dan jika itu adalah masalah skill kamu dapat mempelajarinya Tapi sepertinya itu adalah masalah di power ya Dan ini Myang pun setuju guys ya Karena kelihatannya sih Tutku ini bukan pemain yang powerful ya Seperti kayak Willow ini Mungkin malahan Willow ini lebih baik men ya Lebih antusias, lebih kompetitif Ya sering teriak-teriak, lebih menghibur Yang daripada si Tutku Burcu nih guys ya Oke lanjut ya Setelah semuanya Yang pertama-tama Yeonju melakukan yang terbaik nih men ya Cong Yeonju memang kemarin bagus banget bro ya Jika Yeonju tidak ada di sana Itu kemungkinan akan shout out nih Akan KO langsung 3-0 mungkin guys ya Oke Oke Kim bermain sendirian di sana ya Middle player dan opposite-nya sangat annoying katanya bro Sangat menyebalkan Dapet troll mereka men ya Oke lanjut nih Aku tidak dapat mempercayainya ya Ketika defensive wall kita itu ada di pemain Aqua ya Atau pemain kota Asia guys ya Kenapa kamu sangat kekurangan di skill dasar nih bro Waduh ini Rui Lehuang berarti ini yang dikritik guys ya Oke Yeonju melakukan yang terbaik hari ini ya Dan itu akan lebih baik lagi apabila opposite kita membuat keputusan yang tidak goyang saat-saat terakhir ya Atau saat-saat yang krusial ya Dan apa yang akan kamu lakukan dengan posisi opposite kita ya Karena tim-tim lain sudah improve nih di tahun ini nih bro Aduh mereka iri nih guys ya Dengan tim-tim lain yang punya opposite yang bagus-bagus gitu bro ya Oke itu guys ya Yang pertama nih tentang komentarnya dari fans being spider men ya Yang rata-rata itu adalah kecewa nih Dengan dua pemain asing mereka men ya Tuku Bocu nih yang mereka anggap lemah Ya decision making-nya juga aneh gitu bro ya Kemudian dengan Rui Lehuang yang juga dianggapnya troll Ini gagal ini katanya bro ya Tapi ya musim masih panjang gitu men ya Ini baru awal doang gitu bro ya Dan sekarang kita lihat nih dari fansnya neutral nih men ya Saat ini hanya ada Jung Kuan Jang nih yang sudah mengemas dua kali kemenangan ya Dan sisanya nih adalah antara IBK dan juga Pink Spider nih Yang akan lolos menuju ke babak selanjutnya Oke jadi udah pasti nih Red Spark bakalan lolos ke babak selanjutnya men ya Di semifinal nih bro Waduh ini tinggal nunggu antara IBK atau Pink Spider gitu guys ya Karena dua-dua tim ini sama-sama baru menang sekali gitu guys ya Oke dan sekarang kita cek men ya komentarnya dari fans Respark nih Atau fans Gingseng bro ya Yang pertama nih Mereka melakukannya yang terbaik di set kelima dan kita menang ya Dan itu memang sepertinya hanya ada di masalah stamina nih bro Waduh ya Hahaha siapa yang memberimu tau kamu bermain di semua kompetisi ketika off season Waduh yang disindir nih guys ya Ketika kamu melihat stamina mu turun di season ini Kamu harus diganti oleh Heming ketika di belakang dan Sonful ketika di depan Itu lebih baik sekarang jika kamu istirahat nih bro Oke jadi saran dari fans ini Mereka istirahat dulu nih ya untuk memulihkan stamina nya nih bro Tapi kita gak punya waktu guys ya Karena sebentar lagi ya tanggal 17 atau 19 yang lupa itu akan dimulai nih Untuk filiknya gitu ya Oke lanjut bro ya Jika kamu tidak bisa melakukan apapun ya Dan tidak sedang melakukan apapun Tolong ganti secepatnya Jangan hanya berdiri disana Apakah kamu lupa berapa pun ini kamu ketinggalan Oke serius nih tolong diganti Serius Sonwoo dan Heming Masukkan Oke jadi ini mungkin waktu masih game on gitu guys ya Oke lanjut ya Aku minta maaf ya Mega Tapi sepertinya stamina mu adalah kesalahanmu ya So aku berharap kamu bisa recover secepatnya ya Dan tolong kembalikan stamina mu sebelum di regular season ya Jika tidak bagus tolong ganti secepatnya Waduh Ini lagi-lagi men ya Menurutnya fans Korea ya Masalah Mega itu ada di stamina nya guys ya Lanjut Aku berharap kamu berhenti memakan tipuan Waduh ya karena emang kemarin sering banget men ya Respek kena tipu nih Kena bola-bola tipball ya dari Kim Yeongyong gitu guys ya Oke lanjut ya Apakah Sonwoo, Heming, dan Sonook akan bermain besok ya Oke karena ya memang guys ya Respek kan udah pasti lolos ke semifinal gitu guys ya Mungkin boleh nih dicoba untuk memainkan Heming, Sonook gitu guys ya Atau Sonwoo nih untuk starting besok ya Aku rasa semifinal sudah bisa dikonfirmasi ya Mari kita istirahatkan beberapa pemain Yang khususnya ini adalah Bukilik, Mega, Yumeson, dan Tio Sangju nih bro Oke jadi Mereka minta tempat pemain ini bro ya Untuk diistirahatkan nih ketika besok melawan Aranmari Yamagata bro ya Selain musuhnya lemah Kan kita udah pasti lolos nih ke babak semifinal gitu guys ya Oke tapi Sekali lagi men ya Ini kayak di musim kemarin nih Waktu kita udah lolos ke babak selanjutnya ya Itu Mega pemain-pemain ini nih diistirahatkan men ya Tapi ternyata ketika di babak playoff ya Malah kacau nih permainannya nih bro ya Jadi menurutku guys ya Diistirahatkan tapi bukan secara total nih Kayak kemarin duduk di tribun gitu ya Enggak nih Istirahat tapi tetap di bench ya Jadi mungkin ya sesekalilah masuk lapangan gitu guys ya Jadi istirahat tapi tetap di cadangan gitu bro ya Lanjut Tapi aku rasa ya semakin banyak game yang kita mainkan Maka akan semakin bagus juga timbok kita ya Jadi itu adalah hal yang baik nih bro ya Defense kita juga improve nih Sejak pertandingan yang pertama nih bro ya Ya emang bener sih men ya Apalagi untuk defense-nya bukilik Ya error juga nih berkurang men ya Kemarin kita error tuh 31 poin Sementara untuk hari ini tuh cuma 23 nih bro ya Jadi berkurang Ya bukan berkurang secara drastis men ya Tapi ya perlahan-lahan nih ya Mulai meminimalisir nih errornya gitu ya Oke lanjut ya Aku bahagia Sengju datang ke tim kita ya Sengju tolong hidupkan gingseng Waduh ini yang setuju guys ya Ya karena Sengju ini ditukar dengan Li Suyong ya sebagai pemain kompensasi Ya walaupun memang dari skill defense-nya Sengju nih Masih dibawahnya Li Suyong bro ya Tapi untuk offense-nya dia membantu banget 17 poin dia cetak untuk hari ini ya Oke Aku sangat kesal ya Tapi aku bisa lega Karena kamu melakukan yang terbaik Di set kelima Mega Nah anyway Dia adalah pemain yang sudah kita tumbuhkan Sejak tahun lalu Ya tolong melakukan yang terbaik nih Waduh Jadi Memang tersentuh nih guys ya Karena Mega ini udah dianggap sebagai Apa ya Kayak udah punya ikatan nih Dengan fans respark disana gitu guys ya Dan itu adalah hal yang baik gitu bro ya Jadi Dijintailah istilahnya mainnya Oleh fans Korea gitu bro ya Dan beberapa reply dan komenternya ya Aku harus Mengembalikan stamina ku Sebelum season dimulai Oke Tapi Mega itu sepertinya masalah fisik ya Aku telah melakukan yang terbaik di awalnya Tapi kesulitan di pertengahan Ya Tapi kemudian setelah istirahat di set keempat Aku melakukan yang terbaik setelahnya nih Oke Jadi memang guys ya Set pertama Mega lumayan ya Kemudian set kedua Set ketiga Itu Wah itu don banget Mega men ya Kemudian set keempat dia istirahat Set kelima Dia mulai nih Mendapatkan kembali nih Staminanya gitu ya Oke Jadi itu guys ya Beberapa komenternya dari fans di Korea nih ya Baik dari fansnya Pink Spider Maupun dari fansnya Respa Ya dan dari fans neutral juga Tadi bro ya Dan Ya Kalau menurut kalian gimana nih ya Kemudian kembali di bawah Kita jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye